Saya yang lahir di Magek, 1885. Sekarang tinggal di Bekasi, persisnya di Taman Wisata. A3, nomor 3, Bekasi. Beliau menamatkan pendidikan. Saat ini beliau adalah subordinator kerjasama pendidikan tinggi tahun dari tanah menjadi kepal. Terima kasih. 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 Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, pada prinsipnya kerjasama perguruan tinggi ataupun izin perjalanan dinas luar negeri, izin PDLN yang dilakukan oleh teman-teman di perguruan tinggi, terutama di perguruan tinggi negeri, ini dikelola oleh Sekretariat Direktora Jenderal Pendidikan Tinggi Reset dan Teknologi. Kalau kita lihat peraturan Permendibut nomor 46 tahun 2019 tentang kerjasian tugas di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu salah satunya kita lihat adalah di poin D3, itu melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi bagi peserta didik yang akan belajar ke luar negeri, atau bagi warga negara asing yang akan belajar pada satuan pendidikan. Nah ini merupakan salah satu tugas dari Sekretariat Direktora Jenderal Pendidikan Tinggi. Nah oleh karena itu Bapak Ibu saya yakin di perguruan tinggi itu sudah biasa untuk melakukan perjalanan dinas luar negeri, tetapi berdasarkan dari evaluasi kami, apalagi yang tahun-tahun sebelumnya ya, ini cukup banyak teman-teman di perguruan tinggi yang tidak mengajukan izin SPZ-NEG-nya ataupun izin perjalanan dinas luar negerinya secara pas gitu, ataupun bisa saja telat sebelum keberangkatan, ataupun menjelang keberangkatan itu mepet-mepet melakukan pengajuan izin perjalanan dinas luar negerinya. Nah oleh karena itu karena kita saat ini sudah memiliki simpel yang dikeluarkan oleh Kementerian Sekretariat Negara, semuanya tersistem dan semuanya tercatat. Oleh karena itu jika Bapak Ibu melakukan perjalanan dinas luar negeri tanpa adanya SPZ-NEG pengajuannya di awal, ini bisa berakibat yang tidak baik terutama dari segi laporan keuangan dari perguruan tinggi. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita lihat izin perjalanan dinas luar negeri ini pada prinsipnya ini diatur dalam Permen SESNEG nomor 11 tahun 2008 dan PMK nomor 164 tahun 2015. Jika kita lihat definisinya, perjalanan dinas luar negeri itu merupakan penugasan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat lainnya, pegawai negeri, pegawai BUMN atau tenaga Indonesia yang diberikan oleh lembaga negara atau instansi pemerintah dalam rangka melaksanakan kegiatan di luar negeri atas biaya negara atau donor luar atau dalam negeri. Kalau kita lihat dari sini, ada dua prinsip yang perlu kita lihat dalam memberikan izin perjalanan dinas ataupun rekomendasi. Nanti izin perjalanan dinas luar negerinya akan diterbitkan oleh SEDNEG, namun yang akan memberikan rekomendasi nanti adalah dari SEDNEG. Nah yang pertama, yang menjadi prinsip yang akan mendapatkan izin PDLN adalah pegawai negeri sipil ataupun ASN saat ini. Pegawai negeri sipil, semua pegawai negeri sipil itu ketika melakukan perjalanan ke luar negeri dalam rangka dinas, itu wajib itu mengajukan izin perjalanan dinas luar negeri. Walaupun kegiatan tersebut bukan dibiayai oleh APBN. Walaupun kegiatan itu disponsori oleh pihak luar negeri ataupun pembiayaan sendiri, misalkan Bapak-Ibu dosen pergi ke luar negeri dalam langkah seminar untuk meningkatkan kompetensi. Kemudian berangkat ke luar negeri, itu karena Bapak-Ibu merupakan ASN ataupun PNS, Bapak-Ibu wajib itu mengajukan izin perjalanan dinas luar negeri. Nah yang kedua, yang menjadi prinsipnya adalah anggarannya. Anggarannya itu jika kegiatan di luar negeri itu dibiayai oleh APBN ataupun APBD ataupun donor dalam dan luar negeri yang donor-donor pemerintah ya, ini juga wajib untuk mengajukan izin perjalanan dinas luar negeri. Nah ini berlaku bagi non-ASN. Jadi non-ASN ataupun non-PNS, walaupun bukan PNS ya, tetapi ketika melakukan perjalanan dinas luar negeri dengan biaya APBN ataupun donor, itu wajib mengajukan izin PDLN. Nah ini juga berlaku bagi mahasiswa. Mahasiswa itu bukan PNS, tetapi ketika melakukan kegiatan ke luar negeri dengan pendanaan dari pemerintah, itu wajib untuk mengajukan izin PDLN. Nah kalau kita lihat definisinya di sini, memang ada pejabat negara, pejabat lainnya, dan tenaga Indonesia yang mendapatkan penugasan. Jadi yang mendapatkan penugasan itu bisa mahasiswa yang di luar ASN ya, bisa juga tenaga honorer misalkan ya, yang di luar ASN, itu harus juga mengajukan izin perjalanan dinas luar negeri. Nah konsekuensinya jika Bapak-Ibu tidak mengajukan izin perjalanan dinas luar negeri, jika bagi ASN ya, ini juga terkait dengan pelaporan keuangan dari perguruan tinggi. Jika Bapak-Ibu di perguruan tinggi nanti dilakukan audit, dan dalam auditnya itu administrasi perjalanan dinas luar negerinya tidak tertib, ini ada kemungkinan untuk melakukan pengembalian anggaran. Ini kan tidak kita harapkan kalau diminta melakukan pengembalian anggaran. Dan Bapak-Ibu dosen juga misalkan ke luar negeri tanpa misalnya kuliah melanjutkan S2 ataupun S3 ke luar negeri, itu tidak mengajukan izin SPZ, ini akibatnya mungkin lebih berat terkait dengan administrasi kepegawaian. Bapak-Ibu yang melakukan tubel luar negeri, tapi tidak mengajukan, nanti saya lihat juga di Randa juga ada materi dari Biro SDM, tetapi ini akibatnya nanti surat tubel Bapak-Ibu ini tidak bisa diproses karena tidak ada SPZ-NEG-nya. Jika tidak bisa diproses surat tubelnya, ada kemungkinan ijazah Bapak-Ibu ataupun ijazah Bapak-Ibu yang baru, ini tidak bisa disetarakan oleh BKN. Karena BKN dalam melakukan penugas izin tugas belajar, menerbitkan tugas belajar dan menerbitkan pengaktifan kembali, walaupun diusulkan oleh kementerian, tetapi nanti muaranya kan di BKN untuk penyetaraan ijazah Bapak-Ibu, itu ada di BKN ujungnya. Nah, nanti jika tidak tertib administrasi, ini kita khawatirkan Bapak-Ibu sudah susah payah ya, apalagi S3 di luar negeri, tetapi tidak tertib administrasi, nanti tetap di BKN-nya dianggap sebagai S2. Nah, ini kan tidak kita inginkan. Walaupun melanjutkan kuliah ataupun melanjutkan studi, itu merupakan hak dari Bapak-Ibu semuanya, tetapi kegiatan tugas belajar itu harus mendapatkan izin. Jika belum mendapatkan izin, berarti mau tidak mau ya harus ditunggu sampai izinnya keluar. Nah, ini yang perlu kita perhatikan bersama. Memang tahun 2017 dulu itu ada pemutihan lah istilahnya, pemutihan bagi dosen-dosen yang izin SPZ NEC-nya itu bermasalah, dan sehingga mereka tidak bisa diaktifkan kembali, sesuai dengan ijazah terbaru. Tahun 2017 itu memang ada pemutihan cukup banyak, tetapi itu adalah untuk yang terakhir kalinya. Tidak akan ada lagi pemutihan bagi dosen yang tidak tertib secara administrasi dalam pengajuan izin PDLN. Nah, memang SETNEC masih memberikan ruang ya, untuk izin PDLN walaupun tidak sebelum, tetapi minimal di awal-awal masa studi itu sudah selesai. Tapi kalau sudah menjelam akhir masa studi, Bapak Ibu, di kampus luar negeri, SETNEC tidak akan menerbitkan izin PDLN-nya lagi. Nah, ini tentu tergantung dari kebijakan pejabat di SETNEC. Jika pejabat di SETNEC-nya tiba-tiba akan lebih strik, menerapkan aturannya, bisa saja jika Bapak Ibu sebelum berangkat, belum ada SPSETNEC-nya, tidak akan diterbitkan. Ini kan berat sekali nanti kalau memang seperti itu. Tapi minimal, Bapak Ibu yang akan melakukan kegiatan ke luar negeri, apakah tugas belajar ataupun kegiatan-kegiatan lainnya, itu mengajukan izin SPSETNEC. Jadi, karena konsekuensinya bisa secara administratif kebekawaian, bisa juga secara administratif keuangan negara. Kalau keuangan negara, nanti Bapak Ibu diminta melakukan pengembalian keuangan. Karena secara administrasi keuangan ini tidak tertib. Ini kan jangan sampai lah ya, Bapak Ibu sudah susah atau sudah berjuang di luar negeri untuk menyelesaikan S3 atau melakukan kegiatan-kegiatan short course dan lain sebagainya, ini belum siap secara administratif, sehingga ada konsistensi yang harus dihadapi di akhir kegiatannya. Kalau kita lihat, untuk penggunaan surat persetujuan, ini merupakan dasar dari legalitas persyaratan penerbitan paspor dinas, exit permit, dan rekomendasi visa dinas. Jadi sebenarnya kalau kita ingin ideal, idealnya memang semua perjalanan dinas luar negeri itu menggunakan paspor dinas, exit permit, dan visa dinas. Tapi pada kenyataannya kan memang agak sulit jika semua kegiatan ke luar negeri yang dilakukan oleh dosen ataupun tenaga kependidikan di perguruan tinggi itu menggunakan paspor dinas. Tapi jika menggunakan paspor dinas sebenarnya lebih baik gitu ya, kalau persiapannya lebih panjang ya. Tetapi ini memang selama ini dari setnek pun tidak ada masalah jika Bapak-Ibu menggunakan paspor hijau selama SP setnek-nya ataupun izin setnek-nya itu sudah keluar. Tapi kalau bisa paspor dinas, apalagi kegiatan-kegiatan yang merepresentasikan negara ataupun kegiatan-kegiatan yang bersifat kenegaraan, Bapak-Ibu dosen terlibat di sana, itu kita harapkan menggunakan paspor dinas dan visa dinas. Nah, di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, itu ada untuk perguruan tinggi itu ada mungkin ini dua ya, tetapi sebenarnya ada tiga jenis. Tiga jenis, tiga kategori pengajuan izin perjalanan dinas luar negeri. Yang pertama yaitu bagi pimpinan perguruan tinggi. Pimpinan perguruan tinggi itu termasuk rektor dan wakil rektor. Jika di perguruan tinggi negeri badan hukum, mungkin ini juga termasuk di dalamnya sekretaris perguruan tinggi. Nah, ini pimpinan perguruan tinggi untuk pengajuan izin perjalanan dinas luar negerinya itu bukan dari dikti. Bukan dari dikti, melainkan dari sekretariat jenderal. Dan harus mendapatkan persetujuan dari menteri. Nah, oleh karena itu, jika pimpinan itu harus mendapatkan persetujuan dari menteri. Kami juga dalam beberapa tahun ini juga menemukan ada beberapa pimpinan perguruan tinggi yang melakukan kegiatan ke luar negeri itu tanpa mendapatkan izin SPZ NEK. Ataupun tanpa ada izin dari menteri. Nah, ini baik dari perguruan tinggi negeri badan hukum maupun dari perguruan tinggi BLU. Kalau Satkar sepertinya hampir tidak ada kejadiannya. Tetapi BLU dan BH ini ada kejadiannya. Dan ini jika Bapak-Ibu pimpinan perguruan tinggi melakukan kegiatan keluarga tanpa izin menteri, ini akan mendapatkan surat SP. Surat peringatan dari kementerian bagi pimpinan perguruan tinggi tersebut. Dan ini juga berlaku sebenarnya bagi kepala-kepala daerah. Apakah gubernur ataupun bupati dan wali kota. Ketika melakukan perjalanan dinas luar negeri, bupati, wali kota, gubernur itu harus mendapatkan izin dari menteri dalam negeri. Jadi harus mendapatkan persetujuan dari menteri dalam negeri terlebih dahulu jika kegiatan tersebut berupa kegiatan kedinasan. Nah ini yang pertama. Yang kedua, dan ini yang untuk izin PDLN bagi pimpinan perguruan tinggi, ini dikelola oleh SETJEN ataupun Biro. Biro Kerjasama dan Humas. Nah, karena berdasarkan evaluasi dari SETMEC, pengajuan izin perjalanan dinas luar negeri, salah satunya yang terbesar itu dari perguruan tinggi, maka untuk izin perjalanan dinas luar negeri, dosen dan mahasiswa, ini dilimpahkan kewenangannya oleh Biro BKHM kepada Direktur Ajendal Pendidikan Tinggi. Dalam hal ini, SETJEN Dikti Ristek. Jadi untuk rekomendasi bagi dosen dan mahasiswa yang akan melakukan kegiatan kedinasan ke luar negeri, ini diterbitkan oleh SETJEN Dikti. Dan semuanya juga berdasarkan aplikasi SIMPAL. Nah, ini untuk dosen dan mahasiswa. Nah, kalau kita lihat statistik izin PDLN tahun 2020-2021, kita dari Direktur Ajendal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, itu melakukan pengajuan usulan sebanyak 1.380 usulan. Baik perpanjangan bagi dosen yang sedang melakukan tubel, maupun bagi dosen yang baru akan melakukan tugas belajar ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Ada sekitar 1.380 dengan tujuan, ada 41 negara tujuannya. Dan yang paling banyak memang 183 usulan itu ke Jepang, diikuti dengan Malaysia dan Taiwan. Mungkin dari UNRI, paling banyak juga ke Malaysia. Jadi, sama seperti kampus almamater saya di UNAN. UNAN itu banyaknya ke Malaysia. Kegiatan kunjungan ataupun tugas belajarnya banyak juga ke Malaysia. Nah, ini kemudian Taiwan, Inggris, dan Belanda. Karena kita di masa pandemi COVID-19 ya, Bapak-Ibu, ini cukup banyak dinamika-dinamika peraturan terkait dengan perjalanan ke luar negeri ini. Dan kita di Jendik Tiristek itu kita cukup banyak mendapatkan perubahan-perubahan yang dikeluarkan oleh Sekretariat Direktur Kementerian Setnek. Dan seperti Malaysia, contohnya. Malaysia itu di tahun-tahun awal itu mereka tidak menerima mahasiswa asing untuk masuk. Akhirnya kita tidak bisa menerbitkan pengajuan yang baru. Yang bisa adalah perpanjangan. Dan mahasiswa kita juga banyaknya di Indonesia melakukan kelas-kelas daring. Dan sebagai akibatnya, kita biasanya dari Kementerian Imigrasi ataupun Kemenlu kita itu juga melakukan azaz resiprokal. Akhirnya dari negara, mahasiswa-mahasiswa dari negara yang tidak membolehkan negara kita masuk, biasanya mahasiswa dari negara tersebut juga tidak dapat masuk ke negara kita selama pandemi COVID-19. Dan Malaysia mungkin yang melakukan terlebih dahulu itu adalah Indonesia. Ketika saya melakukan diskusi dengan teman-teman dari kedutaan besar Malaysia di Jakarta, mereka alasannya kenapa belum bisa menerima mahasiswa Indonesia masuk ke Malaysia, karena Indonesia juga belum membolehkan, kata mereka. Dan akhirnya tahun lalu itu sudah diberikan izin ya bagi mahasiswa asing untuk masuk ke dalam Indonesia. Sehingga juga dari negara-negara sahabat kita juga membuka pintu bagi mahasiswa kita atau dosen-dosen kita yang masuk ke negara mereka. Tetapi Singapura, Korea Selatan, Jepang itu memang agak lebih ketat tahun lalu dalam menerbitkan izin bagi warga asing ataupun mahasiswa asing masuk ke negaranya. Untuk Jepang hanya kegiatan-kegiatan yang disponsori oleh negara mereka yang mereka izinkan masuk, seperti kegiatan-kegiatan JAIKA ataupun beasiswa yang diterbitkan oleh Universitas Jepang. Itu yang bisa masuk. Korea Selatan juga demikian, sangat ketat sekali. Kegiatan-kegiatan kemitraan itu masih bisa masuk, tetapi di luar kemitraan itu tidak bisa masuk. Kemudian Singapura juga sempat ketat juga. Tapi tahun ini saya rasa ini sudah banyak negara sudah banyak melakukan pelonggaran pelonggaran untuk warga asing masuk ke dalamnya. Dan yang paling penting memang Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu yang akan melakukan kunjungan ataupun tugas belajar di negara-negara Eropa, yang paling penting itu kita harus booster terlebih dahulu, karena vaksin Sinovac ini bagi Bapak Ibu yang baru mendapatkan vaksin Sinovac, itu di negara-negara Eropa itu banyak yang belum menerima vaksin Sinovac. Mereka kalau sudah Pfizer ataupun Moderna, itu baru bisa masuk ke negara-negara Eropa. Walaupun tentu saja ini tahun lalu, perkembangannya sangat dinamis, saya juga diskusi dengan adikbud kita di Perancis terakhir, dan teman-teman di kedutaan besar Perancis di Jakarta, jawabannya terakhir itu memang kalau vaksin Sinovac itu belum waktu itu. Kalau belum ada booster, apakah Pfizer ataupun Moderna. Tapi kalau Amerika Serikat tahun lalu itu tidak membatasi vaksin Sinovac masih bisa masuk ke Amerika tahun lalu. Tapi ini tentu perubahan sangat dinamis, dan yang paling update perubahan tersebut ya di website masing-masing negara tujuan. Jadi Bapak-Ibu, dosen ataupun mahasiswa yang akan melakukan kegiatan kedinasan ke luar negeri harus memantau negara tujuan, peraturannya seperti apa, ada perubahan atau tidak. Nah ini statistik kita, total dokumen PDLN dari Dikliristik itu 138 untuk 2022 ya, 138 dari 45 perguruan tinggi. Dan yang paling banyak memang pengajuan baru, karena banyak negara yang sudah membuka untuk mahasiswa asing masuk ke dalam. Pengajuan baru, pepanjangan aja 33, pengajuan baru ada 97. Kemudian kalau kita lihat tahun lalu 1300, tahun ini dalam 3 bulan 138 ya rata-rata memang akan ada sekitar 1.500an setahunnya, sampai 2.000 ya, kalau memang kondisi sudah akan normal lagi. Jadi oleh karena itu, karena kita sudah ada sistem, mungkin nanti Mas Irhas juga akan mengingatkan lagi, dokumen-dokumennya jangan sampai ada yang tertinggal, tidak jelas, tidak sesuai dengan panduannya. Karena kalau ada dokumen yang tidak sesuai, nanti dikembalikan oleh SETNEK. Dan saya juga cukup banyak mengajukan surat revisi dari pengajuan surat rekomendasi ini, karena tidak sesuai dengan kriteria dari SETNEK. Nah ini kelengkapan untuk tugas belajar, ada mulai dari LOA, jadwal kegiatan, surat perjanjian tubel, surat keterangan pembiayaan, surat pernyataan biaya sendiri. Nah memang untuk tugas belajar ini memang dari SETNEK-nya lebih terbuka, untuk lebih besar kemungkinan Bapak-Ibu izin SPSETNEK-nya terbit jika melakukan tugas belajar. Karena kegiatan-kegiatan yang awalnya itu di atas 6 bulan ya, itu sangat prioritas untuk mediajukan izin SPSETNEK-nya. Dan mungkin saat ini dari SETNEK itu yang kegiatan di atas 1 bulan, yang mereka prioritaskan untuk disetujui izin SPSETNEK-nya. Kemudian sidang, diskusi, meeting, ini ada kelengkapan yang harus disiapkan, kemudian ada pameran, ada brosur, undangan, tor, jadwal kegiatan, UGSI, dan penempatan. Penempatan ini mungkin juga lebih prioritas bagi SETNEK untuk diterbitkan SPSETNEK-nya. Ini tugas belajar, dan penugasan ke luar negeri ini akan lebih prioritas. Kalau para pameran, pameran-pameran yang disponsori ataupun merupakan agenda resmi dari negara, ini juga prioritas dari SETNEK untuk mendapatkan atau diterbitkan izin SPSETNEK-nya. Contohnya tahun lalu itu ada Dubai Expo, Dubai Expo itu dari SETNEK juga sangat sportif untuk diterbitkan SPSETNEK-nya. Tapi pameran-pameran yang di luar event negara ini mungkin lebih selektif untuk menerbitkan izin SPSETNEK-nya. Walaupun dalam beberapa waktu yang lalu dari Kemenpan RB sudah meluarkan surat edaran untuk mencaput pembatasan PASN ke luar negeri, tetapi dari SETNEK kita belum mendapatkan surat terbaru untuk perjalanan dinas luar negeri yang diizinkan oleh SETNEK. Jadi untuk saat ini masih kegiatan-kegiatan tubel dan kegiatan-kegiatan yang di atas satu bulan yang menjadi prioritas dari SETNEK untuk mendapatkan izin PDLN-nya. Bagi kegiatan-kegiatan yang di bawah itu harus merupakan kegiatan yang memiliki urgensi tinggi. Urgensi tinggi itu nanti dari Dikti akan melihat seberapa tinggi urgensinya nanti kita ajukan langsung ke email dari assessment dari SETNEK. Nah inilah kesalahan yang paling banyak terjadi ataupun yang kami temukan ya ketika Bapak-Ibu mengajukan izin SPSETNEK itu mulai dari dokumen pendukung tidak lengkap, pengajuannya mepet, atau sudah lewat waktu penugasan. Kalau tubel ini masih ditolerir oleh SETNEK tubel karena waktu tubel itu dua tahun atau tiga tahun agak lewat-lewat sedikit SETNEK mau menerbitkan. Tetapi kalau kegiatan-kegiatannya pendek kalau setelah kegiatan SETNEK tidak akan menerbitkan lagi. No excuse. Kemudian kesalahan input tanggal penugasan ini kesalahan-kesalahan penginputan ini mengakibatkan dokumennya itu harus dikembalikan. Padahal Bapak-Ibu harus berangkat akhirnya tidak sesuai dengan waktunya. Dan pengembalian dari SETNEK ini tidak hanya terjadi kepada Bapak-Ibu dari perguruan tinggi. Kami pun didikti, kami juga didikti tahun lalu mengajukan juga SPSETNEK untuk monitoring kegiatan ISMA. Dan ketika itu dari SETNEK itu terbit surat edaran dari Pak Menteri bahwa membatasi kegiatan ke luar negeri. Kecuali kegiatan yang bersifat kemanusiaan dan kegiatan-kegiatan penting kenegaraan. Kami juga terkena imbasnya. Tim dari Dikti itu tidak juga diterbitkan SPSETNEK-nya. Jadi kami harapkan Bapak-Ibu jangan berperaduga kalau dari Dikti itu otomatis bisa. Ini sangat tergantung dari surat edaran dari Menteri. Surat edaran dari MensepsNEK ini belum dicaput Bapak-Ibu untuk pembatasan kegiatan kedinasan ke luar negeri ataupun pembatasan kegiatan PNS ke luar negeri. Ini belum dicaput. Oleh karena itu masih berlaku yang lama. Sampai kami juga dua minggu yang lalu itu kita diskusi kita rapat juga dengan SPSETNEK mungkin setelah lebaran setelah lebaran akan ada surat edaran yang baru. Jadi Bapak-Ibu yang akan kegiatan-kegiatan di bawah satu bulan itu mungkin setelah lebaran mungkin peluang disetujuinya akan lebih besar. kemudian kesalahan pemilihan jenis kegiatan. Ini mungkin kesalahan-kesalahan minor tetapi karena kesalahan minor ini dikembalikan dari SPSNEK diulang lagi akhirnya ini waktunya jadi habis. Oleh karena itu memang harus dibutuhkan kehati-hatian. Memang setahu kami memang di perguruan tinggi masing-masing sudah ada adminnya tetapi yang paling paham tentu adalah dosen yang akan berangkap ke dosen atau mahasiswa tersebut harus terlibat juga untuk mengawal dokumennya agar tidak ada yang miss. Nah ini sebenarnya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi kegiatan kedinasan ke luar negeri ini mau tidak mau akan tambah banyak dan ini memang didorong juga oleh IKU 6 kita. IKU 6 itu adalah perguruan tinggi program studi yang melakukan kerjasama dengan mitra. Jadi kita memang mendorong perguruan tinggi kita itu meningkatkan kerjasamanya dengan mitra baik dalam dan luar negeri. Mau tidak mau karena perguruan tinggi negeri akan memenuhi IKU 6 ini kegiatan-kegiatan ke luar negeri terutama kegiatan-kegiatan dan bersifat kerjasama itu akan semakin meningkat. Dan ini kita harapkan dari Universitas Riau juga meningkatkan IKU 6 terutama kerjasama-kerjasama dengan mitra perguruan tinggi QS 100. Dan QS 100 itu tidak perlu jauh-jauh sebenarnya di tetangga kita di Malaysia itu cukup banyak perguruan tinggi Malaysia yang masuk QS 100 by subject. Dan saya yakin Undri ini dengan perguruan tinggi perguruan tinggi Malaysia ataupun di Taiwan di Singapura ini karena kondisi geografisnya sangat dekat secara kultural juga sangat dekat saya yakin hubungannya itu lebih mesra dibandingkan perguruan tinggi Jawa dengan perguruan tinggi Malaysia. Kalau kurang mesra berarti perlu ditingkatkan kerjasama antara perguruan tinggi Undri dengan perguruan tinggi di Malaysia. Nah ini kalau kita lihat ini Bapak Ibu Iku dari Undri tahun 2021 untuk sementara kalau kita lihat Iku 6 itu mengalami penurunan tahun ini itu ada baru 26% dari perodi yang ada di Undri yang masuk kategori Iku 6. Oleh karena itu kita harapkan ini dapat meningkat karena untuk Iku 2022 panduannya akan lebih berat dibandingkan Iku 2021 dan Iku 2021 Nah demikian Bapak Ibu pengantar singkat saya ataupun terkait dengan kebijakan izin perjalanan dinas luar negeri terlebih dan terkurang saya mohon maaf jika ada diskusi nantinya jangan ada pertanyaan terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih